Babak baru perseteruan Ahmad Dhani dan Once Michael soal royalti lagu Dewa 19 akhirnya ada titik temu. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Fam & Fam. Halo, kembali lagi dengan aku Jahe, akhirnya musisi Ahmad Dhani dan Once Michael bertemu. Keduanya diketahui terlibat perseteruan soal royalti lagu Dewa 19, keduanya bertemu dan diskusi soal royalti hak cipta dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasuayna H. Lawli. Mereka berdiskusi membahas tentang Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang tentang Hak Cipta yang diperbaharui dalam PP nomor 56 tahun 2021. Dilansir melalui banjarmasinpost.id, menurut Once, Pasal 23 ada di atas Pasal 9, di mana Pasal 23 adalah pasal yang sifatnya khusus. Ahmad Dhani pun menyelap perkataan Once. Mantan suami Maya Estianti itu berujar bahwa Menteri Yasona menyebut Pasal 23 memang bermasalah dan akan dicari jalan keluar. Namun Once tetap pada pendiriannya, ia berpendapat pada aturan hukum di mana pasal yang sifatnya khusus mengesampingkan yang umum. Dhani pun langsung menyelap perkataan Once. Perdebatan antara Ahmad Dhani dan Once yang memanah serupanya membuat mantan ketua PSSI Muhammad Eiriawan atau yang disapa Iwan Buleh bereaksi. Iwan Buleh berinisiatif meraih tangan Ahmad Dhani dan Once, kemudian mengajak mereka saling berjabat tangan. Dhani dan Once pun saling berjabat tangan dan tersenyum ke awak media. Meski tengah berdebat, Once mengaku cukup puas dengan hasil pertemuan mereka saat ini. Keduanya juga sepakat terkait royalti yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar adalah event organizer atau promotor. Itu tadi info solid dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.